Halo guys, selamat datang di channel fans MotoGP One, channelnya para penggemar MotoGP Kali ini saya akan coba membagikan informasi mengenai seputar dunia balap MotoGP masuk ke dalam seri 4 saat ini Yang akan berlangsung di Grand Premium de España, Spanyol, Jerez Mulai dari hari Jumat sampai dengan hari Minggu 26 April 2024 sampai dengan 28 April 2020 Banyak tragedi yang terjadi, mulai dari Pre-Practic 1 sampai dengan Sprint Bahkan tragedi di RACE Mari kita saksikan ulasan yang berikut ini Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share Juga komen, biar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari seputar dunia balap Grazini Racing mendominasi jalannya sesi latihan bebas 1 atau Pre-Practic MotoGP Spanyol 2024 dengan 2 pembalapnya Adik kakak Alex Marquez dan Mark Marquez yang tampil kompetitif pada sesi Pre-Practic 1 MotoGP Spanyol 2024 Dengan menduduki urutan 1 dan 2 Alex Marquez keluar sebagai yang tercepat dengan mengungguli kakaknya 0,507 detik Usai saat terakhir menorehkan waktu lap terbaik 1 menit 36,630 detik Menguntin si adik, Mark Marquez mengakhiri sesi selama 45 menit yang bergulir di sirkuit Jerez Spanyol pada Jumat 26 April 2024 pagi waktu lokal Persaingan dibuka dengan kegisitan Mark Marquez dari Grazini Racing untuk menduduki posisi pertama Pembalap berjuluk Baby Alien itu meneroket Usai menorehkan waktu lap terbaik 1 menit 38,784 detik Dia unggul 0,041 detik atas rekan steam sekaligus adiknya Alex Marquez yang masih berupaya mendapatkan seduan terbaik Pada saat hasil kualifikasi MotoGP Spanyol 2024, Marquez mendapatkan Fall Position Mark Marquez akhirnya berhasil meraih Fall Position pertamanya bersama tim Slate Ducati, Grazini Racing Mark akan start dari posisi terdepan pada MotoGP Spanyol 2024 di sirkuit Jerez Tidak mudah bagi Mark meraih Fall Position ke-93 dalam karirnya ini Mark sebelumnya sempat hampir terjatuh dua kali Sesi kualifikasi berjalan dengan kondisi track basah Tapi Mark sanggup mencatatkan waktu tercepat 1 menit 46,773 detik Marko BCC kembali kompetitif dengan menyelesaikan kualifikasi di posisi kedua Sedangkan posisi ketiga diisi oleh George Martin Brad Binder harus puas dengan star di posisi keempat Sebelumnya Binder terpaksa harus melewati Q1 terlebih dahulu Dan posisi kelima ditempati oleh Fabio Digiantunio Kali ini Paulinho Tino Rossi berkesempatan menampingi langsung timnya Melengkapi barisan kedua ada Alex Marquez yang star dari posisi ke-6 Alex berhasil menggeser Francesco Bagnaia ke posisi ke-7 Posisi ke-8 diisi oleh Francesco Mordelli Yang sebelumnya juga harus melewati Q1 Enia Bastian ini harus puas star dari posisi ke-9 Melengkapi 10 besar ada Pedro Acosta Pembalap Rocky ini diprediksi hampir berhasil meraih pole position Sayangnya dia terjatuh pada tikungan terakhir dalam proses mencatatkan waktu terbaiknya Kedua pembalap tim pabrikan Aprilia, Mavri Finales dan Alex Espargaro Akan star dari posisi ke-11 dan ke-12 Sementara Dani Pedrosa akan mengisi posisi star ke-16 Nah selanjutnya pada saat sprint MotoGP Spanyol di Grand Prix Spanyol Berakhir dengan kekacauan setelah kondisi track Memainkan peran utama di lebih dari 60% greed Setelah mengalami kecelakaan di beberapa titik selama event 12 lap tersebut Banyak tragedi yang terjadi ya di sesi MotoGP Sprint ini Hanya ada 15 dari 25 pengendara yang berhasil mencapai bendera kotak dalam sprint Dan 5 dari 15 pengendara melakukannya setelah mengambil sepeda yang mengalami kecelakaan Perlombaan secara resmi dinyatakan sebagai perlombaan kering meskipun hujan deras Semalaman di pantai selatan Spanyol yang berlanjut hingga pagi hari Dan berarti kualifikasi berlangsung di permukaan basah Namun meskipun banslik ini jelas menjadi pilihan dan kecepatan Memang mewakili balapan kering masalah dengan bagian lembab yang sulit terlihat masih tetap ada Sesuatu yang terlihat sejak awal Pembalap Aprilia Alex Espargaro menjadi orang pertama yang terjatuh pada lap pembuka Dan kecelakaan terjadi sesekali pada beberapa lap berikutnya Namun kecelakaan serentak yang dialami Enia Bastian ini Brad Binder dan Alex Marquez semuanya berlari bersama dalam perebutan podium Di tikungan 5 pada tour ke-9 lah yang benar-benar membuka pintu air Supremoto GP Jerez mengalami banyak kecelakaan Belokan 1 tikungan Expo 92 dengan tangan kanan yaitu Bagna Tikungan 5 Bastian ini binder Alex Marquez finalis Bradley Marini Belok 7 BJC tikungan ke-8 Espargaro Tikungan 9 Mark Marquez pun jatuh Tikungan 13 Digi Antonio Miller Sepadori Rins dan Johan Carco Dengan 5 dari 15 kejadian yang terjadi di tikungan 13 dan 6 kali terjadi di tikungan 5 Hal ini menimbulkan pertanyaan langsung tentang apa yang salah bagi begitu banyak pengendara yang mengalami crash pada sprint tersebut Max Marquez terjatuh pada saat setelah dia mampu menyalip Josh Martin Dan dia berada pada posisi ke-1 Max membuat jarak setelah dia menyalip saya Kata Josh Martin Tapi kemudian saya mampu menjaga jarak itu Dan mencoba mengejarnya lagi dan pastinya akan berusaha sampai akhir Tapi mungkin realistisnya saya berada di rutan ke-2 menurut Josh Martin Saya cukup banyak menekan di awal jadi mungkin saya menggunakan terlalu banyak ban Dan sejak saat itu saya mencoba mengikuti Max hingga kecelakaan dan finish Mencapai garis finish sudah cukup untuk menang hari ini Saya tidak menyangka pagi hari dengan kondisi basah seperti ini Jadi ini hari yang spesial dan mudah-mudahan besok kami bisa berkembang Nah itu ungkapan dari Josh Martin Setelah mampu menguasai sprint dan mendapatkan posisi pertama Jadi ia bisa menaik podium Nah posisi ke-2 pada sprint race itu diraih oleh Pedro Acosta Cukup sulit untuk menilai track campuran dan melihat bagian yang basah Terutama di tikungan 5 dan saya kehilangan waktu di sana menurut Pedro Acosta Saya tidak bisa lebih dekat dengan pembalap yang ingin saya lewati Tapi bagaimanapun kami sedang mengerjakan apa yang kami lewatkan dari balapan ini Seperti sprint dan serangan waktu kami cukup cepat pada awalnya Ini bagus, ini adalah hal yang penting Saya pikir kami melalui klub penggemar terbaik di seluruh sirkuit Senang sekali bisa merayakan seperti itu Ungkat Pedro Acosta Dan Dani Pedrosa berada di posisi ketiga Balapan yang sibuk karena kondisi lintasan yang rumit Sangat mudah untuk mengenai tempat yang lembab dan meluncur Saya tetap sangat liti dan mendapatkan manfaat dari semua kecelakaan itu Saya banyak pulih Di lap terakhir saya mencoba menyalih beberapa kali Tapi saya tidak tahu kami sedang berebut podium Karena saya tidak bisa melihat keyboard saya dengan baik Ketika saya masuk ke dalam kota Saya pikir itu yang ke-6 atau ke-7 Untuk sesaat sepertinya kami ketinggalan setengah persepuluh detik Namun adu penalti telah tiba Dan saya sangat gembira untuk seluruh tim Mereka pantas mendapatkannya Kami tidak melakukannya dengan baik dalam latihan Atau memiliki perasaan yang baik di kualifikasi Jadi mulai dari posisi 16 Harapannya lebih rendah daripada naik podium Kami akan mencapai penyelesaian yang luar biasa hari ini Fabio Kurateraro Ini turun ke posisi 5 Padahal yang pertama saya memperoleh hampir 10 posisi Dan menurut saya ini adalah kunci untuk memperjuangkan posisi podium Dan Mark Marquez harus puas berada pada posisi ke-6 Pada saat sprint race Saat pekerjaan tampaknya selesai Saya bersantai selama 1 detik Dan berakhir di area kecil yang basah Ukurannya tidak lebih besar dari 20 cm Tapi itu sudah cukup Kami berlomba sebagai protagonis meskipun starnya Ya begitulah Tapi kami akan punya kesempatan lagi besok Semuanya akan berbeda Karena track akan benar-benar kering Dan kemungkinan besar kami akan mengganti opsi ban belakang Namun kami berada di posisi terdepan Dan kami harus mengincar podium Meskipun awalnya sebelum crash Mark Marquez ini berada pada posisi pertama Namun lagi-lagi dia kehilangan posisi pertamanya Karena crash Tidak jauh berbeda dengan crash yang dia alami di Amerika Dan mudah-mudahan pada saat Teres besok Pada saat teres hari minggu Dia bisa mendapatkan posisi terbaik Oke terima kasih guys Kepada kalian semua yang telah menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Dan nyalakan notifikasinya Untuk mendapatkan video-video seru Tentang informasi tentang seputar MotoGP Hanya di channel fans MotoGP Dadah